Saya masuk ke kawasan mangrove yang tengah surut. Saya akan mencari kerang atau dalam bahasa setempat disebut biak. Kawasan berlumpur seperti ini memiliki nutrisi khas yang cocok untuk perkembang biakan kerang-kerangan. Kita harus selalu rajin, toki-toki. Pukul-pukul ya mama. Nanti kalau udah dapat suaranya berbeda. Nah, itu dia sudah suaranya. Nah, ini. Nah, ini dia yang kami cari. Kerang bakau atau biakodok. Kerang-kerang ini hidup sumur di kawasan yang terkena pengaruh pasang surut air laut. Keberadaannya juga menjadi salah satu indikator sehatnya kawasan mangrove. Tak sulit mendapatkan biak di Raja Ampat. Ini saya dapat satu, tapi sepertinya karena saya terlalu semangat toki-tokinya. Kulit kerangnya sampai pecah, jadi dalamnya sudah kelihatan. Biasanya kalau sudah dapat satu, teman-temannya ada di sekitar situ. Untuk berburu kerang bakau, harus pintar-pintar mengamati waktu surut yang tepat. Setiap hari, pasang surut berbeda-beda. Air laut hari ini akan surut lebih lama satu jam dari kemarin. Nah, beruntung titik maksimal surut hari ini terjadi pada siang hari. Sehingga tak sulit bagi saya untuk mendapat kerang. Kita masak apa Nenek hari ini? Makan senole. Oh, senole sama abokon. Itu apa? Ayo ikut saya sama Mama, kita lihat cara buatnya. Ayo Nenek. Kerang dari keluarga, polimesoda ini dapat bertahan hidup di luar lumpur Mangruf hingga tiga hari. Namun, saya dan Mama-Mama akan mengolahnya langsung selagi segar. Dagingnya bersih, rasanya pasti nikmat. Ikan sudah ada, kerang bia sudah ada. Kita sudah bisa buat abakon sama si nyole. Nah, buat abakon, ternyata kerang bia yang bisa dipakai itu yang kulitnya masih sempurna. Jadi, tadi kerang bia yang saya toki-toki terlalu keras, terus kulitnya pecah, itu nggak bisa dipakai kulitnya. Jadi, cuma bisa dipakai isinya aja. Gimana cara buatnya? Nanti abis ini saya mau belajar dulu dari Mama. Cangkang kerang bakau yang sudah kosong harus dipanggang dulu, agar seluruh cangkang kering dan muncul aroma khas kerang. Cangkang berwarna gelap inilah yang nantinya akan digunakan sebagai wadah untuk memasak bahan-bahan abakon. Jadi, abakon ini menurut saya unik banget. Biasanya kalau saya masak kerang, itu langsung dipakai isinya, terus kulitnya dibuang. Kalau di sini, enggak. Nanti dimasukin sagu, dimasukin kerangnya, sagu lagi, dibakar sama kulit-kulitnya. Jadi, ini makanan yang unik. Abis itu juga, nah, sagunya ini tidak boleh terlalu rapat supaya nanti matang sampai dalam ya Mama. Hmm, memang unik makanan Raja Ampat ini. Kombinasi sagu mentah dan daging kerang ini dapat dicampur beragam bumbu. Tapi kali ini, saya ingin menikmati rasa abakon asli. Burunya sagu dan kerang bakar tanpa bumbu. Rasanya menjanjikan kelezatan yang saya cari. Sambil menunggu abakon matang, kami mengolah ikan segar yang akan dinikmati dengan olahan sinolek khas Raja Ampat. Bumbu-bumbu senderhana disiapkan. Dirisan bawang, cabai, dan tomat akan menambah sedap rasa ikan segar yang direbus. Merasuk ke daging ikan selagi proses pematangan berlangsung. Kini Sinole siap diolah. Hanya terdiri dari campuran parutan kelapa dan sagu mentah saja. Keduanya disangrai di atas api besar hingga kecoklatan. Saat sudah sedikit hangus, akan keluar aroma nikmat yang luar biasa. Lengkap sudah petualangan saya nyari kerang bia, molo cari ikan hari ini. Ini hasilnya, Sinole sama abakon ya mama? Abokon. Kalau dari tampaknya sih menggoda selera banget. Gak tau ya kalau rasanya seperti apa, saya belum pernah cobain. Yuk kita makan yuk. Kuliner asli Raja Ampat, sekaya alam baharinya. Abakon, ikan rebus, dan Sinole terasa unik di lidah saya. Walau tak kaya bumbu, rasa asli sagu, kerang, dan ikan segar ini begitu lezat berpadu. Aroma wangi dan manis yang khas menyeruak dari menu sehat yang tinggi karbohidrat dan protein ini. Ah, perjalanan kali ini berkesan penuh warna. Diawali dengan petualangan yang mendebarkan, lalu ditutup dengan kehangatan. Mana giginya? Memang-memangnya? Ya, begitu. Nenek mana senyumnya? Nah, enak. Begitu dong. Terima kasih telah menonton.